Sementara itu Prabowo Subianto Capres nomor urut 02 menghimbau untuk pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran agar tidak menggelar aksi masa damai menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan juga ketentraman situasi kondisi di Indonesia. Prabowo Subianto meminta pendukungnya tidak menggelar aksi masa damai menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi yang rencananya akan digelar pada hari ini. Ia juga mengatakan agar memberikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri dan juga memutuskan hasil sidang. Hal tersebut semata-mata untuk menjaga keamanan dan juga ketentraman situasi kondisi politik di Indonesia. Saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kerana menonton!